Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa nanda DPS itu? Saya tidak paham DPS itu daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh KPU Yang didalamnya itu ada daftar nama-nama pemilih yang akan memilih di pemilihan gubernur nanti Jadi toh kalau tidak namanya kita disitu kita tidak bisa nanti memilih Oh begitu Bah, saya pergi cek juga saya itu DPS Saya tak tahu belum ada nama ku terdaftar Oh iya teh, kami pergi nih Kemarin saya pergi lihat itu DPS Alhamdulillah ada nama ku Pergi dulu ya Ya kami pergi nih sama-sama Terima kasih telah menonton Adami nama ku ada apa? Ini, Adami Ini Nama ku eh Apa kamu orang bikin? Ini, Pak lihat pengumuman DPS Kita datang ke apa? Oh iya, saya juga mau lihat itu pengumuman Anu DPSnya itu Oh iya, sini nih Oh iya, sini nih Oh iya, sini nih Tidak ada Tidak ada Jadi, bagaimana caranya mendaftarnya ini? Kalau tidak terdaftar Oh, saya mau Dia PPS di sini Lau Tidak ada namanya di sini DPS Halo Jadi, bagaimana caranya itu mendaftarnya? Jadi, kami PPS membuka sekretariat Untuk menerima tanggapan Masyarakat yang tidak terdaftar di DPS Nah, kalau tidak terdaftar Datang saja di sekretariat Bawa KTP sama kartu keluarga sebagai persyaratannya Oh Jadi, kita tahu mendaftar Caranya tidak terdaftar Iya, tahu mendaftar Nanti datang saja di sini Iya, nanti datang Karena ada di sana anggota Disiap melayani Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih